Kami akan masuk seminari Saya akan masuk sekolah teknik Dan seterusnya Dan kami tiga orang menangkat tangan Mengatakan kami akan masuk seminari Dan begitulah terjadi Saya melaporkan kepada orang tua Bahwa saya sudah Mendaftar di sekolah Untuk masuk seminari Nah bapak saya setuju saja Tapi ibu saya Menyatakan tidak setuju Memang latar belakang ibu saya Seorang perusahaan Dan mengikuti bapak masuk ketuli Tetapi kesulitan untuk masuk seminari Sebetulnya karena kesulitan finansial Hal itu didanar oleh Pastor Proge Kami berwaktu itu Pastor Yosef Petrol Kemudian menjadi Buskup Auxiliaris di Buskup Lampoena Dia memberitahukan kepada Rektor Seminari Lampur Pastor Kisbe Bahwa di kampung saya Ada seorang yang Seorang anak yang mau masuk seminari Tetapi Kesulitan biaya Dan Pastor itu datang ke rumah Dan bertemu dengan saya Dan ditanyakan apakah Yohanis Mau masuk seminari Saya katakan ya Tetapi Orang tua Saya belum selesai berbicara Pastor mengatakan cukup Yang penting kamu mau Dan dia pergi ke kebun Mencari bertemu dengan orang tua saya Dan dia memberitahukan Saya akan bahwa Yohanis masuk seminari Dan begitulah akhirnya Saya masuk seminari Dengan dibiayai oleh Rektor Seminari Berwaktu itu Dan proses perjalanan Lancar saja Saya masuk SMP Seminari Langgur Kemudian lagi ke SMA Dan waktu di SMA Untuk pertama kalinya Dan saya menjadi siswa pertama Dalam sejarah Seminari Langgur Masuk di jurusan Ibu Pasti Alam Sekarang disebut Ibadu Dulu disebut Pasti Alam Paspal Dan karena itu juga Maka saya Sesudah tamat SMA Saya menjadi guru matematika Di STM Siwalim Langgur Nah Setelah itu Teman-teman saya Mengikuti kelas KPA Saya tidak karena saya guru Lalu kami ditanyakan Akan masuk kemana Seminari Langgur pada waktu itu Selalu menerima Frater-frater Yesuit Dan saya berkauh dengan mereka Dan saya ingin masuk Yesuit Ketika saya berkonsultasi Dengan store provis saya Yosef Duthol Beliau keberadaan Bahwa saya masuk Yesuit Argumennya adalah Kayi itu dibina oleh MSC Mengapa tidak masuk MSC Hanya mau masuk Yesuit Akhirnya saya katakan Oke saya pikirkan Dan saya kisah pada orang tua saya Dan mereka setuju Oke kamu masuk MSC Dan dengan itu saya datang di PIN LN Sesudah dua tahun Studi filsafat di PIN LN Lalu kami masuk Nofisiat MSC Di Karamajar Hanya setengah tahun Kemudian kami melanjutkan Nofisiat di Jakarta Dan berkauh di Jakarta Sesudah itu kembali ke PIN LN Dan melanjutkan Pendidikan Tirogi Sebagai calon imam MSC Dan berjalan seterusnya Sampai ditabiskan Menjadi imam dalam Menteriqat Misional Satu Kudus Yang pertama-tama Saya rasakan Kebahagiaan Sebagai seorang MSC Adalah bahwa Saya diterima Sebagai Diri saya Sebagai saudara Satu saudara Untuk saya Mengesan Saya sudah hidup Di Berbagai tempat Saya sudah pernah tinggal Di Maluku Saya pernah tinggal Di Jakarta Saya hidupnya Tentu saya ada di Jawa Tapi saya lebih lama Di Manado Saya juga pernah tinggal Di Manila Di Filipina Dan Juga Pernah tinggal Di Australia Yang paling Saya rasakan Sebagai suatu kebahagiaan Saya diterima Dimana-mana Saya tinggal Itu seperti Saya tinggal Di rumah sendiri Di antara Saudara-saudara Sendiri Yang Menerima Bahkan juga Membantu Melayani Itu Menjadi Kebahagiaan Yang Sangat Ngesan Untuk saya Tawaran Misalnya Tawaran Ini Dan itu Dan Sebagainya itu Memang Lalu kemudian Seolah-olah Saya ini Bukan menjadi Pelayan Tapi malah Saya dimana-mana Dilayani Yang bisa dinikmati Tetapi menjadi tantangan Apakah saya memang Hadir untuk Untuk Mencari Kenyamanan Atau saya Memang Hadir Untuk Siap Memberikan Apa ya Memberikan Pelayanan Untuk Yang membutuhkan Itu Satu tantangan Tapi juga Bahkan Mungkin Bukan hanya Soal Tantangan Tawaran Tawaran Secara Material Tapi Tawaran-tawaran Juga Dalam hal Kenyamanan Keakrapan Kedekatan Itu juga Menjadi sebuah Tantangan Ketika saya Dekat dengan Orang ini Dekat dengan Orang itu Lalu kemudian Itu juga Menjadi sebuah Apakah saya Hanya untuk Orang-orang ini Apakah saya Hanya Untuk disini Kadang-kadang Itu lalu Kemudian juga Menjadi sebuah Apa ya Tantangan Dalam arti Dipikirkan Jangan-jangan Saya ini Lalu kemudian Membatasi diri Kepada Yang Memang Menyenangkan saya Kami Anak-anak Dibagikan Untuk Setiap hari Bekerja Dalam rumah Saya kemudian Sadar Bahwa Apa yang Dipraktekan Di dalam keluarga Itu Ternyata Bermanfaat Sekali Untuk Kehidupan Sebagai Seorang MSC Dan kehidupan Sebagai Seorang Imam Ketika saya Studi di Belgia Disana Tidak Ada Pembantu Rumah Tangga Dan kami Pesor Pembangun Fakir Bergiliran Untuk Masak Dan saya Sama Sekali Tidak Kaget Dengan Pekerjaan Itu Begitu Juga Ketika Tangan SD Masuk Seminari Kita Menengah Kita Mencuci Pakai Sendiri Serikat Mengatur Kerapihan Kamar Dan Tempat Tidur Sendiri Dan Itu Sudah Diawali Dari Keluarga Saya Ingin Mengatakan Bahwa Menjadi Imam Menjadi Misionaris Haruslah Punya Kementerian Dalam Hal Mengatur Hidup Generasi Muda MSC Calon Imam Perlu Untuk Memiliki Keterampilan Hidup Dan Sebagai Besar Keterampilan Hidup Adalah Keterampilan Bekerja Untuk Hidup Mengatur Diri Mengatur Kebersihan Lingkungan Punya Inisiatif Untuk Memperhatikan Hal-hal Yang Bermanfaat Untuk Kepentingan Komunitas Saya Ingin Mengatakan Kepada Teman-teman Generasi Muda Bahwa Tareka Yang Real Adalah Komunitas Dimana Kita Hidup Maka Kalau Ada Kaul Kemiskinan Untuk Memberikan Kepada Komunitas Kepada Tareka Yang Konkret Adalah Membudikan Kepada Komunitas Untuk Kehidupan Besar Setiap Pekerjaan Di Dalam Komunitas Adalah Bagian Dari Tugas Perutusan Minimal Menjadi Latihan Untuk Melaksanakan Tugas Perutusan Maka Pesan Saya Adalah Setiap Tugas Yang Diberikan Apapun Namanya Harus Harus Kita Jalankan Dengan Sepenuh Hati Itulah Bagian Dari Spiritualitas Hati Bahwa Semua Pekerjaan Semua Penugasan Semua Acara Hidup Dilaksanakan Dengan Sepenuh Hati Dengan Sungguh Sungguh Maka Kita Melaksanakan Tugas Perutusan Dari Tereka Kita Baik Sebagai Imam Sebagai Berudar Ataupun Sebagai Skolastik Sampai 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 Terima kasih.